Intro Uji coba BPJS tanpa kelas baru di RS Vertikal Kementerian Kesehatan disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirbon Dr. Edy Sugiyarto Dirinya menjelaskan uji coba penerapan BPJS tanpa kelas untuk pasien BPJS sudah mulai uji coba awal Juli kemarin Salah satunya seperti RS Hasan Sadikin Bandung dan tujuh rumah sakit lainnya di Indonesia Edy menyebut untuk di wilayah Cirbon belum ada RS Vertikal sehingga belum diberlakukan Secara teknis perbedaan BPJS tanpa kelas salah satunya pasien BPJS kelas 3 maksimal 4 bed dan di dalamnya ada WC dan harus ber-AC Tidak boleh ada satu kamar berisi 10 pasien Sehingga nantinya tidak boleh lagi ada kipas angin di ruangan pasien begitu juga untuk kelas 1 dan 2 juga harus bagus dan secara umum harus nyaman Apalagi kelas 1 dan 2 nya lebih bagus pasti tapi itu kelas 3 nya seperti itu Tidak boleh Satu kamar 10 orang Terus AC nya bisa hidup bisa mati Tidak boleh Atau pakai kipas angin Tidak boleh Kipas angin juga tidak boleh Tidak boleh Kita memanusiakan Melayangkan semua pasien Semua lini Jadi tidak ada pembedaan nanti Yang beda cuma apa Mungkin fasilitas sedikit Misalkan kelas 1 atau VIP ada TV Kalau yang kelas 3 bisa juga Itu tidak masalah Tapi standar lain-lainnya tetap lebih bersih Fasilitas sanituannya bagus Dan fasilitas untuk dokter visitnya juga bagus Nyaman Rencananya uji coba itu berlaku hingga Desember 2022 Sedangkan secara nasional akan diberlakukan seluruh rumah sakit se-Indonesia mulai tahun 2023 Wahyu Bisana RCTV Cirebon